Dan juga isu yang terjadi di dalam hubungan gitu Gimana hubungan yang udah lama atau hubungan itu berakhir Kadang berakhir bukan karena dosa besar aja Bukan karena selingkuh aja kita bisa putus Tapi karena beda visi, mengedepankan ego masing-masing Itu kita juga bisa pisah dan kehilangan seseorang Jadi kita tuh pengen ngangkat itu gitu Yang juga kita mau memperlihatkan bahwa Pertumbuhan teknologi zaman sekarang Itu bisa membuat kita mencapai apa yang selama ini kita rasa gak bisa gitu Kita bisa melihat orang yang mungkin udah gak ada di hidup kita Tapi lewat teknologi kita bisa gitu Kebetulan juga salah satu brand ternama launching juga gitu Pas kita mau launching trailer kebetulan mereka juga launching gitu ya Terus kemarin ada konsernya juga Iya ada konsernya juga konsernya almarhum Glenn Friendly Dimana konsernya pake hologram gitu ya Kayak pake AI gitu Jadi kita masih bisa ada di memori yang mungkin udah hilang Tapi bisa dibangkitkan lagi sama teknologi gitu Jadi gak ada niat sama sekali Pokoknya penonton harus nangis nih Enggak Tapi ternyata pas kita jalanin syuting ya Kita jalanin ceritanya Ternyata memang tidak mudah ya menghadapi yang namanya kehilangan Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan kedua lagi Bertemu sama orang-orang yang selama ini udah gak ada lagi di hidup kita Ya akhirnya saya menjadi seperti itu ya Nangis-nangis banget gitu Dan itu juga udah sangat berusaha di tone down banget padahal nangis ya Karena karakter Dita itu bukan tipe orang yang gampang meledak-meledak dalam mengeluarkan emosi Jadi ada beberapa adegan juga yang sama Umay Please tahan air matanya yang seperti luar Oke tahan gitu Tapi saya cuma bisa berhasil menahan 5 detik aja Habis itu gak kuat gitu Air matanya pecah karena emosinya luar biasa Jadi itu sih sebenernya niatnya kita ingin ngasih liat ke penonton Dan semoga penonton yang nonton juga bisa merelakan Atau bisa membantu mereka sembuh dari proses kehilangan yang mereka lewati gitu Oh Umay Sedikit banyak? Sama sih sebenernya sama prelimin Maksudnya diawali oleh pertanyaan Gimana kalau suatu saat nanti kita bisa berkomunikasi lagi Sama mereka yang sudah tiada mungkin Atau sama siapapun yang kita mau Misal kita ngefans sama aktor Hollywood Kita bisa pakai avatarnya untuk kita berdiskusi Untuk kita ngobrol gitu Mulai dari pertanyaan itu Sampai akhirnya jadi cerita ini Cerita yang mungkin garis besarnya adalah kehilangan kali ya Ya itulah akhirnya sampai Setelah muncul pertanyaan bagaimana jika kita bisa berkoneksi dengan siapapun yang kita mau Di waktu kapanpun kita inginkan gitu Nyambung terhadap konsep kehilangan ini Gimana kalau misalkan orang yang kita pilih adalah orang yang sudah tiada di hidup kita Entah itu misalkan orang tua atau pasangan atau kakek atau nenek siapapun itu Kita bisa memilih Memiliki kehendak Karena kan mungkin banyak dari kita yang pernah dimimpiin sama orang yang sudah gak ada Tapi kan itu di luar kehendak kita ya Kita gak bisa minta setiap saat untuk bermimpi tentang kakek kita yang sudah tidak ada Atau kita bermimpi tentang orang kita yang sudah tidak ada Dan teknologi ini mewujudkan itu Jadi ya dari pertanyaan itu dan jawaban yang bisa dijawab sendiri akhirnya muncul film ketika berhasil disini Oke, Pak ini kan film keduanya Umay kan sebagai sutradara kan Kerja sama kembali bareng sama Priya juga sebagai emrosan dan juga pemain utama tentunya disini Itu gimana Pak pada saat peran Dita ini jatuh ke Prily dan dengan campaignnya juga kan merayakan kehilangan Ini boleh sekalian di-share ke teman-teman media Pak Mungkin ada banyak netizen atau yang disini yang ya Mungkin banyak disini netizen atau wartawan yang mempertanyakan Kenapa harus Prily lagi atau emang gak ada pemain atau emang biar Prily ada kerjaan Jawabannya adalah Prily udah banyak kerjaan di luar PH nya sendiri itu satu Yang kedua Buat saya sendiri ya ini subyektivitas saya Kalau gak setuju pun gak masalah Subyektivitas saya adalah susah buat saya nyari pemain dengan skill set acting seperti Prily Rangenya bagaimana cara dia mendeliver perasaannya gitu Karena banyak aktor bagus Aktris bagus di umurannya Prily Di aktris perempuan juga banyak banget Tapi buat saya yang bisa mainin Dita dengan sahibat ini ya Prily Di luar saya temenan dekat sama Prily, pria partner kerja saya gitu Tapi ya emang Dia yang cocok untuk meranin Dita Padahal di awal bukan Dari 3 cast, dari 3 potential cast yang Saya pilih untuk jadi Dita tuh gak ada nama Prily sama siapa Di awalnya? Di awalnya gak ada nama Prily Sampai akhirnya ketemu nya akhirnya Prily lagi Itu dia Karena gue percaya bahwa Mungkin lo sering denger sih ya Dari director-director lain Bahwa karakter tuh yang milih aktornya Betul, betul Dan ya itu terjadi di sini Dita tuh milih Prily ya? Itu dia Oke, tepuk tangan lo dong buat Urmai Dan juga selamat datang buat temen-temen media yang baru hadir ya Ini juga karena karya yang sebelumnya juga dinikmati banyak banget oleh GZ dan juga Milenia Untuk ketika berhenti di sini apa yang bisa relate banget sama temen-temen Dan penataan GZ dan Milenia ini betul-betul penurut Prily Oke Yang bakal relate itu Menurut aku setiap orang pasti pernah merasakan kehilangan Gak harus kehilangan karena ditinggal, meninggal gitu ya Disah sama pasangan Peliharaannya tiba-tiba mati gitu Atau kenapa? Pasti pernah merasakan kehilangan kesempatan Pasti banyak yang pernah merasakan itu gitu Tapi gak banyak orang yang tahu cara menghadapinya gimana Termasuk juga aku gitu Aku merasakan kehilangan berkali-kali gitu Kehilangan opaku, tante aku Kehilangan mantan pacar, ditinggal nikah gitu Tapi gak tahu cara menghadapinya gimana gitu Ya Gak usah siapanya Mike Maksudnya tiba-tiba dia hilang aja dari hidup kita Habis itu kita dipaksa untuk melanjutkan hidup tanpa sosok tersebut kan gitu Nah menurut aku pas aku baca skripnya Di film ini tuh kita kayak diajarin gimana sih menghadapi kehilangan gitu Bagaimana melanjutkan hidup setelah kita mengalami kehilangan Karena ada banyak orang yang kayak di nail aja Tidak kok apa ya Oh ditinggal Ya udah it's okay Kita harus move on Life must go on Tapi itu cuma di kata-kata doang Sebenarnya mungkin dia belum ikhlas Karena menurut aku manusia gak ada yang bisa 100% rela Gak ada yang bisa 100% ikhlas pasti ada 1% atau 0,00 nya Itu berpikir coba aja gini ya Coba aja gini ya Nah menurut aku itu relax sama semua orang Gen Z pasti pernah merasakan itu gitu Siapapun gitu siapapun pernah merasakan itu Termasuk aku dan para kes yang lain juga Terus di soal relationship gitu Ya Mungkin kalo kita ngomongin relationship Orang putus pasti digambarkan di film ya karena dosa-dosa besar gitu ya Selingkuh atau apa Trail yang dipupuk terus sampe bertahun-tahun itu juga bisa menjadi alasan kita berpisah sama pasangan Itu juga yang digambarkan di film ini gitu Bagaimana Ed sama Dita itu Gak kayak gak ada masalah bahagia banget Bisa diliat di trailernya mereka lucu banget Pacarannya saling melengkapi Tapi ada satu Sesuatu yang Sesuatu masalah yang sebenernya gak keliatan kalo diliat dari permukaan gitu Tapi ternyata itu masih dirasakan sama Dita Dila dirasakan sama Ed Cuma mereka gak berkomunikasi Dan akhirnya itu jadi ngomong permasalahan Untuk mereka berantem Nah itu yang pengen kita bahas gitu Mungkin juga Couple- Couple yang nanti nonton film ini Bakalan kayak Oh gue lagi itu gitu Lalu selama ini gue gak tau cara ngomongnya gimana Atau kayak Kenapa sih lo putus pasangan lo baik banget loh Ya tapi kadang baik aja gak cukup gitu Kadang kita juga harus cari pasangan yang bisa Misi bagian yang paling penting dan fundamental buat kita kan Dan film itu mengajarkan Iya Jadi bukan cuma kehilangan tapi juga soal relationship Soal persahabatan Di sini kita bisa lihat Ya kadang jodoh kita itu bisa jadi jodoh orang yang paling deket Kadang kita bisa jadi jodoh sama sahabat kita Kita bisa jadi jodoh sama gak tau siapapun itu gitu Jadi menurut aku film ini tuh banyak banget yang bisa relate gitu Karena bukan cuma kehilangan Tapi ada relationship disitu Ada friendship disitu Ada keluarga disitu Gimana zaman sekarang aku suka banyak menerima keluhan Anak zaman sekarang tuh susah ngomong sama orang tua Iya setuju Karena gapnya terlalu Maksudnya gap teknologi sekarang Sosmed apa segala macem Terlalu jauh sama orang tua yang dulu gak ada sosmed gitu Jadi cara ngedidiknya juga beda kan Nah di sini juga ada gitu Keluarganya Gimana anak tuh susah ngomong sama orang tua Orang tua dianggap susah ngerti Padahal emang komunikasinya aja yang gak cocok Jadi diisi di bajaran Tepuk tangan buat Prilly dong Jadi ini akan ada makin lengkap dan relate banget dengan penonton kita ya Teman-teman media sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Boleh silahkan yang baru hadir Boleh mengisi kursi yang kosong ada di atas-atas Silahkan Silahkan boleh mas langsung Iya Dari ada Boleh muka atas atau standby disitu Disitu oke Siap kita lanjutkan ya Kita juga udah kehadiran art director dari film Ketika Berhenti disini Sudah ada Mas Wiana Erlangga Mas boleh dong Boleh dibuk tangan Ngobrol sedikit dan pengen tau Gimana sih ini cerita sedikit proses produksi dari Ketika Berhenti disini Untuk membangun Ini kan ruang sanya drama atau sedihnya mungkin Dan bagaimana ngobrol sama Umaynya untuk ngebuild Agar sekarang Art juga support dari semua ceritanya Silahkan Mas Terima kasih Terima kasih Selamat siang semuanya Terima kasih Selamat siang semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya berpengaruh ini benar-benar sebagai Ivan Radu Buwana Jadi dia adalah sahabat dari Gita, Awan dan juga Untari yang diberanggap oleh Salah dan juga Lutecia Mereka bersahabat dari sejak sekolah Ivan ini orang yang selalu ingin ada untuk teman-temannya Teman-temannya selalu bergantung sama Ivan, sering membantu, dia orangnya lumayan extrovert Cukup reliable dan realistik menurut gue Dan dia sangat-sangat peduli dengan Gita Apapun kondisinya, apapun yang dialami Gita, dia selalu ingin berusaha untuk Selalu mengerti, gitu Cukup berat sih, karena kadang ada momen-momen dimana Kok ada manusia kayak gini gitu yang bisa Ya menurut gue, susah untuk kita implementasikan dalam kehidupan pribadi gitu Karena menurut gue, dia lumayan tough juga gitu dan sangat Ya sangat apa ya, sangat menghargai kehadiran orang-orang yang disinta gitu sih Terus makna kehilangan buat gue Karena memang Kemarin pandemi cukup buat kita semua merasakan Apa ya, kehilangan yang mendadak ya Jadi memang cukup dalam dan gue sangat-sangat-sangat Ngerasa Ini cerita gue gitu Dari awal gue baca skrip Karena lumayan Gue kehilangan Nyokap gue saat pandemi Dan gue kehilangan bokapi 2013 Jadi mengambil film ini gue lumayan berat Tetapi gue ngerti banget apa yang dialami Dari setiap karakter yang ada di film ini Dari sisi keluarganya, dari sisi sahabat Dan dari sisi karakter kita itu sendiri Sangat terdalam buat gue Dan pas shooting pun Gue melihat Semuanya gitu Korrelate banget ya sama kehidupan gue Dan gue sangat Sangat gembira ini kita bisa rayakan gitu Karena kan setelah pandemi kemarin Belum ada nih kayaknya release momen kita pribadi Karena kita harus buru-buru bentuk Ya lo harus move mom gitu Lo harus kerja lagi Semua harus balik dari awal Padahal sebelumnya kita nol banget gitu Jadi ini adalah momen yang tepat buat kita merayakan Dan juga Banyak percintaan yang menurut gue disini Tidak mudah untuk dilakukan Tapi itu bentuk Dari cinta sejati gitu Reval Adi Tunggu tangan berat Reval Adi Serangnya Brili boleh Brili sebagai Dita Dita tuh seperti apa? Boleh jelasin ke temen-temen media Dita tuh kompleks banget karakternya ya Jadi aku sangat kesulitan sekali tiap hari Sampai stress banget sih Sampai pertama kali aku di review sama lawan mainku sendiri Bryan Dia bilang Mana Prili yang Bugli dan sopaka kawa Kamu kenapa depresi Wow Oke Terus kayak kamu galak banget disini Karena emang aku stress banget sama karakternya gitu Menurut aku ini karakter terberat yang pernah aku bener-bener mainin gitu Karena Dita atau anim Dita itu yang aku perangkan Dia tuh orangnya nyimpen kan di dalam Sedangkan aku tuh Aku nyimpen tapi Untuk orang-orang terdekat aku pasti cerita gitu Ya ke sahabat ke orang tua Enggak yang semua orang gak akan tau Tapi kalo Dita tuh Orang tua gak tau Sahabat gak tau Ya pokoknya semuanya Dia simpen aja sendiri Dia simpen sendiri Terus juga orangnya idealis Orang tau dia punya mimpi Tapi orang gak pernah tau mimpinya apa sih sebenernya Karena emang semuanya hanya terjadi di kepala dia gitu Dia gak pernah bisa mengungkapkan Apa yang bener-bener dia rasain Kenapa temannya dari SMA cuma tiga gitu Kenapa punya pacar susah gitu Gak ada yang tau Orang taunya ya emang lo aneh kali gitu Jadi susah untuk aku tuh Ngeliatin ke penonton atau ke layar gitu Itu perasaan aku tanpa dialog Tanpa ekspresi yang terlalu Meledak-meledak gitu ya Jadi ya Cukup dari adegan Cuma diem doang Gimana aku rasanya bisa Bisa ngeliatin gitu ke layar gitu Ini loh yang aku rasain gitu Dapet gak ya Umay Bisa ngeliat gak ya perasaan aku lewat layar gitu Aku tuh lagi merasa gini banget gitu Terus disurunahan nangis Aku susah banget Baru kali ini aku susah banget I think disurunahan nangis Karena emang seberat itu ya Pernah ada satu adegan Kemudian Ada di trailer tuh yang lagi meluk Nisan itu Coba versi lo dulu Menurut lo emosi ini delivernya gimana gitu Ya kalo menurut aku sih udah pasti Ya mau gak mau Harus kayak Bukan harus kayak Orang tua lo Orang tua lo Kan lo gak pernah nangis depan orang tua Jadi karena aku sahabatan sama Umay Jadi Umay tau banget tombol aku Kamu kan gak pernah nangis depan orang tua Orang tua lo taunya lo seneng doang gitu Coba bayangin kameranya adalah orang tua lo Itu Rasanya meledak banget Tapi gak bisa keluar gitu Kayak Susah banget mau Oh gini rasa yang nahan nangis tuh Aku pusing kepala ya Tapi walaupun ujung-ujungnya nangis juga Cuma gak yang Lejer gitu Itu pertama kalinya aku Acting bener-bener kayak Harus dipendem Ditetem semuanya di dalam gitu Wow jadi emang luar biasa ya Perjuangan untuk mendapatkan Kedalaman karakternya yang tadi level Yang juga Brilly udah cerita ya Iya Kalau Brian gimana Brian Coba kita bayang denger Jadi Siapa disini karakternya seperti apa Brian Edison namanya Edison Edison kan asasmita Bagus banget namanya Dia Seorang arsitek Kulirin di Jepang Wah Cinta banget sama filosofi Stoicism Dan lain halnya Tapi Bisa dibilang Di cerita ini Dia outsider dari Cirkelnya Ivan Dita Awan Sama Untari Untari itu yang dimainin sama Lutetia Dia sosok yang Karena mungkin dia arsitek Dan melihat hal dari Banyak perspektif Jadi jika dia melihat seseorang Seperti Dita Atau Awan Atau Ivan Dia bisa melihat dari Banyak angle Helicopter view Semuanya Jadi dia tertarik banget sama Karakter-karakter orang Dan yang paling mau buat Dita Adalah Dita 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 tuh kayak puzzle Di matanya si Ed Oke Puzzle yang banyak Temen-temennya sendiri Punya temen dari SMA Tuh gak bisa dicari Hmm Dan Ed tuh suka buat puzzle Ntar pas di film Kalian bakal ngerti Kenapa ngomong dia suka banget puzzle Biar kita simpan untuk Di bulan depan Oke berakhir Jangan lupa ya Terima kasih Kalau Sal Sal ceritakan Terus seperti apa Disini Sal Ya Saya Sal Priyadi Berperan sebagai Awan Umbara Awan Umbara ini yang paling terakhir Gabung di geng Ambar Eh Ambar Sorry Umbara Umbara Awan Awan Ambar Yang paling terakhir Tergabung di geng Dita Ivan Dan Tari gitu Karena Awan Pacaran sama Tari Kemudian akhirnya Menikah sama Tari Awan ini orang yang paling Isi goingnya Paling santai Gitu Cenderung belak-belakan Tapi seringkali Belak-belakannya membuat Dia ngomongin Yang gak pernah mungkin Dia ngomongin sama temen-temannya Gitu Oke Soal Gita misalnya Gimana Awan menanggapi Dita Gitu Kadang-kadang hard road yang muncul Terus bikin Dita mungkin Jadi tersinggung gitu Tapi Hal itu yang dilakukan sama Awan Di pertemanan ada tuh yang gitu ya Di pertemanan ada tuh yang gitu ya Mengisi posisi gitu Pertemanannya Siap Sal Priyadi Di pertemanan buat Sal Priyadi Mas Indra Prasko Kalau Mas Indra Karakternya seperti apa di sini Mas Indra Halo semuanya Waduh ini weekend ya Long weekend Long weekend Dateng semua luar biasa Tepu tangan om buat semuanya Tepu tangannya luar biasa Oke Peran saya disini sebagai Yang lihat fisik ya Karena paling muda diantara mereka Saya jadi pacarnya Papanya Dita Pertama Ayah itu kan Pertama Iya bener Jadi Saya jadi Cinta pertama anaknya gitu Saya jadi Papanya Dita Di sini peran saya Ya seperti biasa sebagai Bapak-bapak yang Arif dan bijaksana Yes Itu sih Siap Terima kasih Tonton tanggal 27 Juli ya Yes Jangan lupa loh Siap Terima kasih Buat mas Indra Prasko Kita berikan kesempatan buat temen-temen media yuk Oke Wah udah cepet Cepet dulu nih Ini satu dua ya Siap Ini dulu ke depan boleh Selamat sore semuanya Saya Lendy dari Tribunvideo.com Pengen bertanya ke Brian sama Reval ya Ini berdua banyak adegan mesra sama Prilly Ini pendekatannya gimana? Mau tau? Gimana ya Brian? Tunggu terus Tunggu terus Terus kedua karakternya Relax gak? Atau emang ada Orang yang dekat dengan kamu yang seperti itu? Terima kasih Silahkan Reval Hadi dan juga Brian Brian boleh jawab duluan? Aku mungkin bersyukur Karena ini bukan pertama kali Aku main sama Prilly Ini proyek keempat Ya ketiga lah ya Ketiga yang bener-bener main bersama Dan proyek kedua Aku bersama Umay juga Jadi Cara kerja bersama Prilly udah ngertilah Cara kerja gimana Apa yang dibutuhkan gimana Buttons dia Buttons aku segalanya Kita saling tau Tapi jujur Disini Prilly agak berbeda Hmm Bedanya gimana Brian? Biasanya Prilly tuh tipe Aktris yang Sangat-sangat Spesial Yang kalau adegan seberat apapun Ketawa ketawa tuh sebenteknya tuh Ketawa 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 Set in Langsung Keluar sebuatu emosi Tapi disini Agak Sedikit serem Agak sedikit Intense Oke Intense ya Ya karena aku ngerti banget Soalnya emang karakter Ya mungkin karakter-karakter kamu sebelumnya Kalo emosi dikeluarin ya Dikeluarin aja Ya Disini semuanya harus dipendem Dan setiap hari tuh Liat Prilly Shitty kayak Kok semakin depresi ini anak Kediatannya Moodnya tuh bener-bener kayak Gloomy banget Tapi kalau masa pendekatan Ada yang mesra-mesraan Cinta-cintanya segala Kebantu juga banget Sama directingnya Umay Kan Maksudnya mesra-mesraan Kan beda-beda semua orang Ada yang Kalo mesra anak SMA gimana baginya Iya Orang dewasa gimana Jadi Caranya gimana ya Pastikan ada reading segala Dan ada Directing dari Umay Oh iya Kita pernah reading sekali Di tim ada Ada apa ya Ada Arsitektur Indonesia Kita jalan-jalan kesana Semua Untuk sekalian Buat aku juga sebagai Ad Sebagai arsitekt juga It was nice kok Tapi kalo Sama kerja sama Prilly Kayaknya semua Pemain gampang Yes Siap Brian Terima kasih kalo Reval Jemana Pak Reval Ya Tuju sama yang Brian ngomong Prilly memang sangat mudah Untuk Bonding gitu Dia sangat terbuka Dan memang Si Ivan dan Dita ini kan Memang basicnya Mereka berdua sahabat Ya Jadi mungkin pendekatannya Berbeda bersama Ethan juga Dita gitu Tapi so far Ada hal-hal yang menurut gue Ivan ini tuh Di kehidupan nyata gue Kayaknya gue gak mungkin Kayak gitu gitu Jadi banyak banget hal-hal yang Ini kok bisa gitu Seorang Ivan tuh Ada di titik ini Dan masih Gitu Masih untuk Memperjuangkan gitu Dan memang Menurut gue Apa ya Gue jadi Binggung Bersama Prilly gak? Romance Semuanya mudah Oke Siap Terima kasih Siap Thank you Gue pernah jebak Mereka berdua Prilly sama Reval Jadi Keluar kita reading Gue ajak Brian Eh Prilly sama Reval belum Ada sempat waktu berduaan nih Terus kita Eh ngobrolnya ngobrolnya Di ruangan Ngobrol di ruangan Udah ngumpul nih berempat Terus gue bilang sama Brian Bray kita tinggal Bray Set kita tinggal keluar Terus gue liat saklar lampu kan Eh sorry gue matiin lampunya ya Jangan keluar Mungkin mereka Selanjutnya Halo aku Noti dari Cinemax Halo Ada beberapa pertanyaan Satu aja ya Oke Kalau gitu ya ini aja Berapa kali sih Posternya Dibuat Akhirnya penemukan ini Terus kenapa Alasannya kacamata Apakah karena ngikutin tren Kacamata AI saat ini Karena kalau Buat menghadirkan Sosok itu kan Bisa sama cincin mungkin Atau kalung Seperti itu Ketawa aja Iya 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 Oke Terima kasih Thank you Mbak Mbak Nuti Mbak Nuti pertanyaannya Ini kayaknya ada Empat kali Empat draft Bareng sama Alvin Haris Saya ngerjain poster ini Sebenernya kenapa kacamata kan Karena The whole story juga Mengenai kacamata AI yang Emang ada di filmnya juga gitu Jadi Sebenernya Ketika 2020 cerita ini dimulai Trend AI itu Sama sekali gak ada kan Sama sekali Belum Belum berkembang Seperti sekarang ada chat GPT Ada kemaren konser dengan hologram Ada Vision Pro Mixed reality headset Yang lagi di Mau dijual sekarang gitu Jadi Sebenernya Tidak ada Buat kami ya Buat cinemaku sendiri Jadi kita gak mau berusaha untuk Oh kita Trend apa yang lagi rame Coba kita bahas gitu Sama kayak Kukira Kau Rumah Waktu Project pertamanya cinemaku Project film panjang Pertamanya cinemaku Kita bahas mental health Bipolar Tidak ada yang Tidak ada yang melakukan pembahasan itu Di film Maksudnya Sebagai Poin utama Tidak Karena selalu spesial pada saat film sebelumnya juga kan Soundtracknya juga luar biasa diterima juga dengan masyarakat Dan dirilat dengan serta di filmnya Nah pemilihan original soundtrack disini gimana May? Sebenernya ada beberapa opsi soundtrack lain gitu Cuma Ketika Gua baru ulang-ulang dengerin lagu Sorai ini Ada dua kalimat di ending lagunya Sorai Itu Mungkin akhirnya tak jadi satu Namun Bersorai Pernah bertemu Itu yang juga Jadi Gak dibilang sebagai ini short thoughts Tapi mungkin Sama dengan message utama dari film ini gitu Bahwa Keywordnya kan merayakan kehilangan gitu Bagaimana kita memaknai kehilangan itu dengan Dengan kebahagiaan juga Karena Bukan kebahagiaan aja yang perlu dirayakan gitu Karena kita gak tau Saat kita bahagia kapan kita bisa ngerasain kesedih Yes Itu ya original Boleh tepuk tangan dong Jadi original soundtracknya ada Nadina Biza ya dengan Sorai Yes Saat Nanti teman-teman media akan dapat kesempatan untuk bertanya secara doorstop lagi Karena memang waktu Tapi kita minta dari masing-masing yang ada di depan sini Satu kata Tentang kehilangan Nah kita mulai dari pojok kiri dulu Masing-masing satu kata Tentang kehilangan Kehilangan Ini Silahkan Bas Kehilangan adalah sesuatu hal yang baru Hal yang baru Wow Oke Kehilangan adalah Perayaan Perayaan Reval Hadi Berat 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 Oke Prili Sakit 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 Brian Dovani Pasti Oke Wow Wow Salah Briyadi Kehilangan kekuatan Kekuatan Oke Mas Indra Setiap manusia Tepuk tangan sekali lagi teman-teman luar biasa Setelah ini kita berikan kesempatan juga Karena banyak yang baru hadir Tadi kita akan putar Official trailer iler need